Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian juga saudara seperjalanan setanah air kami dari forum FHP3 forum komunikasi permandirawan untuk persatuan dan pembaruan terdiri dari ratusan orang tetapi terlebih dah tingginya kurang lebih hampir 200 orang pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya lebih tempat lagi di museum bangyus untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024 nah apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Punawirawan Pak Luroji mantan Menteri Agama saya persilakan pernyataan tahap pencoblosan tahap pencoblosan dalam pemilu presiden 14 Februari 2024 FHP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab kami kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat pemerintah daerah KPU Bawaslu dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelenggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian menyikapi perhitungan suara pemilu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut satu kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil kedua kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption penegakan hukum tanpa pilih bulu membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan meefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis memberi beberapa catatan sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut pertama presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia kedua pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi ketiga penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandra tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia keempat kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami bersikap sebagai berikut satu memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan hasil resmi pemilu kedua mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024 kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazulkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa meridui niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta Musyumbang Yos tanggal 17 Februari 2014 Terima kasih Terima kasih Terima kasih